Baru-baru ini beredar di media sosial, video yang memperlihatkan aksi koboi jalanan menodongkan pistol ke salah satu pengguna jalan. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram atjakut24jam pada Jumat 22 Maret 2024. Pada tayangan itu, mulanya memperlihatkan cekcok antara pengemudi mobil Toyota Etheos dengan perekam video di Jalan Membang Perapatan Raya, Jakarta Selatan. Diduga, insiden itu terjadi lantaran sopir Etheos tak terima, jalurnya dipotong oleh si perekam video. Pengemudi mobil Etheos yang mengenakan kaos berwarna abu-abu itu pun sempat turun dari mobil dan mengajak perekam menepikan kendaraannya untuk diajak berduel. Namun berselang lama, pria yang mengendarai mobil berwarna putih itu justru mengeluarkan benda yang diduga senyata api sambil menodongkan ke kaca mobil perekam video. Kabar terbaru menyebut bahwa pria berinisial HHR 33 tahun yang merupakan pelaku koboi jalanan berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Atas perbuatannya, HHR dijerat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!